selamat menikmati saya dari kelompok KKN 34 dengan dosen pemimpin lapangan Bu Hinda Amelia Papa Lofadling merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang kuliner lebih tepatnya minuman dingin dengan berbagai macam rasa usaha ini didirikan pada saat pandemi melanda yakni pada bulan April 2021 nah selama 30 hari ke depan Papa Lofadling akan menjadi mitra KKN kami lokasi UMKM Papa Lofadling lebih tepatnya kurang lebih sekitar 500 meter sebelum kantor kelurahan Tegal Besar dari arah pasar Sabtuan atau pasar Tegal Besar yuk simak kegiatanku di minggu pertama jadwal minggu pertama diawali dengan melakukan MOU kepada sasaran dan diakhiri dengan merayakan hari kemerdekaan di stand UMKM di hari pertama kegiatan yang kami lakukan adalah melakukan MOU kepada sasaran inilah hasil dokumentasinya yang bertempat di rumah owner Papa Lofadling hari kedua hari kedua kegiatan yang kami lakukan adalah penerjunan KKN yang dilakukan secara virtual atau di rumah saja dan kegiatan ini dihajiri oleh seluruh peserta KKN dari berbagai daerah di hari ketiga kami melakukan wawancara kepada mitra UMKM Papa Lofadling yaitu Mbak Umu Hasan mengapa dilakukan wawancara? karena untuk menentukan suatu program kerja kami membutuhkan informasi yang detail terkait UMKM itu sendiri di hari keempat adalah pembuatan bisnis model kanvas setelah menentukan proker yang akan dijalankan maka untuk lebih rincinya dibuatkan bisnis model kanvas agar semua kegiatan terstruktur dan memiliki alur yang jelas kemudian di hari kelima adalah pembuatan logbook yakni jadwal harian dalam setiap minggu selama KKN berlangsung In the day 6 atau hari ke-6 nah disini adalah pemaparan program kerja kepada mitra UMKM Papa Lofadling agar kerjasama atau interaksi antara mahasiswa KKN dengan mitra berjalan dengan lancar dan di hari terakhir yaitu hari ke-7 bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2021 maka kami mengadakan promo kemerdekaan serta menghias stand UMKM Papa Lofadling hal ini tentunya dilakukan atas persetujuan mitra ya oke beginilah kegiatan di minggu pertama KKN terima kasih sudah menonton and see you in the next video thanks for watching